Intro Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baraskrim Polri bekerja sama dengan Polres Cianjur melakukan penggerbekan terhadap industri rumahan mie berformalin di Kampung Kepu, Desa Gudang, Cikalongkulon. Wakap Polres Cianjur, Kompol Jakamulyana mengatakan petugas mengamankan 7 tersangka 2 orang pemilik atas nama HS dan anaknya bernama WN serta 5 pegawai Barang bukti yang diamankan berupa 3 buah handphone 2 kantong plastik formalin padat 1 unit mobil pickup yang berisikan 2,5 quintal mie siap edar Menurut pengakuan para tersangka usaha mie formalin ini telah berlangsung selama 2 tahun dan dipasarkan di wilayah Cikalong Baik, jadi tadi pada hari Selasa tahun 17 September 2019 pada pukul 13.30 kami kolaborasi dengan Baraskrim Polri dengan Satreskrim Polres Cianjur telah melaksanakan kegiatan penggerbekan satu lokasi pabrik informalin yang berada di lokasi kampung kepuk desa gudang kecamatan Cikalongkulon untuk para bukti dan juga untuk kelapinya sendiri berapa yang diamankan? Jadi untuk di lokasi kami mengamankan 7 orang yang pertama adalah pemilik yang pertama SU dan putranya itu atas nama WN kemudian 5 orang para pekerja kemudian barang bukti yang sudah kita amankan kurang lebih ada 2,5 quintal mie yang siap edar berada di atas mobil pick up yang siap dikirim kemudian juga kami menyita mesin pres kemudian ada mesin molen kemudian beberapa handphone dan ada bahan serbuk padatan yang diduga formal ya Akibat perbuatannya para tersangka dikenakan undang-undang pangan dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah Dari Cianjur, Jawa Barat Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih.